Seorang pengusaha kopi asal desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati menjadi sosok inspiratif. Bagi pemuda untuk mencari pulang usaha, Kenji menyampaikan, sejak tahun 1969 dirinya mulai menekuni dunia perkopian, ungkapnya saat ditemui di kediamannya Jumat sore. Sudah 22 tahun, Kenji berkecimpung dalam dunia kopi. Berawal jadi seorang petani di perkebunan kopi, pengepul kopi, penyuplai kopi di berbagai pabrik dan pengepul pasar. Kenji menceritakan riwayat dalam dunia perkopian yang mulai sebagai petani kopi, kemudian pada tahun 2006 mulai memberanikan diri untuk menjadi pengepul kopi dari berbagai kabupaten sekitar. Kenji mengaku tak pernah menjual biji kopi yang masih cherry, melainkan biji kopi yang telah diolah menjadi ose alias green bean. Tak berhenti sampai di sini, pada tahun 2011, Kenji memulai inovasi baru lagi dengan membuat kopi roasting dan bubuk, jenis kopi bubuk yang ia produksi ala Robusta dan Arabica. Keduanya mempunyai merek dagang di Kenji. Kopi bubuk di Kenji dibanderol harga mulai Rp13.000 untuk berat 150 gram, Rp18.200 gram, dan Rp22.000 berat 250 gram. Serangan untuk kopi roasting dibanderol harga Rp1.000, Rp50.000. Kenji menambahkan, pada tahun 2018, usaha kopi di Kenji mulai melejit. Perbedaan kopi Kenji dengan lainnya terletak pada rasa dikarenakan kopi Kenji mulai pembuatan petik biji kopi merah, proses penjemuran natural di atas rumah, kemudian untuk cita rasa cenderung pahit. Berbagai perlombaan dan pameran dalam dunia kopi telah Kenji ikuti, dengan tujuan untuk mengenalkan kepada publik bahwa Kabupaten Pati memiliki produk kopi dengan kualitas unggulan. Pada akhirnya kita sudah mempunyai merek, akhirnya itu namanya kopi Kenji. Dan beda dengan cita rasa yang lain, dengan kopi Kenji dan kopi yang lain, karena apa? Dari kita produksi, kita petik merah, kita ambil dari petik merah, terus setelah itu kita jemur, yaitu natural, tapi di atas rumah. Kalau biasanya kita hanya dihambaran kayak gini, tapi yang untuk kopi kita sendiri, yang produksi kita sendiri itu di atas rumah, jadi ada perbedaan. Selanjutnya, Kenji berharap untuk pengembangan kopi di Kabupaten Pati, pemerintah daerah memberikan dukungan dan fasilitasi produk-produk lokal untuk dapat berkembang ke dunia luar. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih telah menonton!